Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding pada video kali ini saya mau memberikan tutorial tentang bagaimana cara backup dan restore data base melalui aplikasi The Beaver nah ini menjawab pertanyaan dari di Mas Asep APND ya untuk backup dan restore DB nya itu gimana ya jadi beliau comment di cara download install dan menggunakan The Beaver Oke jadi di The Beaver saya asumsikan teman-teman khususnya Mas Asep itu udah punya ya ataupun udah terinstall kemudian buka di daftar dari database nya ataupun koneksi di localhost ataupun dimana ataupun di server ataupun yang lain itu itu tinggal dipilih database mana misalkan saya mau backup Amper Coding ya saya tinggal klik kanan kemudian di sini ada menu yang namanya tools ya Nah di sini bagi klik bagian dump database tapi kalau misalkan teman-teman Mas Asep ataupun yang lain ingin merestore ataupun mengimport database yang sudah kita pernah backup pilih di restore ya jadi saya akan contohkan dulu untuk yang exportnya ataupun backupnya kita klik dump database nah kemudian di sini akan muncul pilihannya yang mana ya Nah di sini kan eh apa namanya kalau misalkan yang dilihat aku saya punya database akses PJM Amper Kodina seterusnya nah di bawahnya ada daftar tabelnya ya Nah kalau sudah kita klik tombol next nah dia akan masuk ke export configuration kemudian disini pilihan-pilihan lebih sekitar atur ya kalau mau tidak mau no Chris temen ataupun add drop setemen seterusnya cuman secara default biarkan apa adanya jangan jangan diubah ya kalau misalkan teman-teman ingin merubahnya ya silahkan saja cuman hasilnya mungkin saja akan berbeda di sini ada lagi pilihan namanya output folder ya saya pilih di home Amper recording tapi saya mau ganti ke dokumen saja saya klik Open nah ini udah masuk ke folder dokumen nantinya karena saya di Linux ya posisinya dia ke home Amper koding nama user dan dokumen file name pattern ini biarin saja kecuali kalau teman-teman ingin mengganti pola namanya saat diekspor nanti kemudian kita klik tombol next di akhir ya kalau misalnya sudah cuman kalau misalnya teman-teman melihat di sini kan ini enggak bisa di klik ya ataupun enggak bisa diklik tombol next ya Nah kita bisa istilahnya langsung pencet Aduh saya kepencet tadi eh ini sudah kita siapkan kita bisa tekan langsung tombol start ya mungkin ini karena faktor tema dari Oh apa namanya si debevernya jadi enggak muncul pilihan dan next ini juga enggak bisa diklik lagi karena sudah di akhir kecuali kalau di cancel start atau back ya Nah kalau saya klik tombol start desain file oleh sini untuk menimpa ya karena saya sudah kepencet tadi udah ke buat jadi dokumen sini udah ada ya yang disini jadi kalau sekarang saya misalkan saya klik lagi disini start eh sorry Kenapa nggak bisa di pencet ini oleh ketimpa kita di sini kita klik tombol yes dia memproses dan selesai ya dia selesai di 304 milisecond Oke Nah kalau kita lihat database nya ini saya 4,1 Mega Nah kalau misalnya kita ya cek untuk melalui phpMyAdmin ya saya backup dari phpMyAdmin saya ekspor klik go Oke selesai kita lihat di download phpMyAdmin kalau dia 4,4 dia lebih kecil dari yang kita lakukan melalui phpMyAdmin selanjutnya saya akan coba hapus ya database yang sudah ada isinya disini di ampere coding akan hapus saya klik kanan kemudian saya klik tombol delete kita klik tombol yes untuk memastikannya Oke semuanya udah hilang ada tabis dari si ampere coding saya buat baru saya masukkan disini ampere coding lanter Oke udah muncul ya Nah kemudian kita tinggal import klik kanan tools selanjutnya restore database Nah kita pilih dimana filenya klik folder saya pilih disini ampere coding ya ini 4,1 Mega klik Open udah nggak ada apa-apa lagi kita langsung tinggal klik tombol start memang proses ini tinggal ditunggu saja ya Hai ada selesai ini empat detik lah kurang lebih mungkin 4308 menyesa itu menyesaikan eh objek beses ampere coding Oke udah selesai terlihat lagi ya di sini saya klik ampere coding dan dia balik seperti awal Oke jadi enggak ada masalah kalau misalnya kita lihat di ini kan proyek saya masih di lokal ya Nah dia tampil seperti ini Oke jadi enggak ada masalah tapi kalau misalnya nanti teman-teman eh istilahnya mengalami kendala lagi ya nanti coba comment saja karena di awal pada saat kita istilahnya saya ingin toolsdam biasanya nanti akan dia muncul peringatan ataupun warning ataupun beritahuan eh apa ada yang salah dari si debevernya bisa seperti itu jadi kita nggak bisa langsung klik tombol start ataupun klik tombol next nah kalau yang saya alami di Linux kemarin eh saya coba di sini kita harus edit konfigurasi dulu dead connections nah kemudian di lokal klien kita pastikan ya ini udah tepat posisinya dimana jadi eh di saya saya menggunakan lampstack nah saya harus mengistilahnya mengarahkan ataupun menentukan lokasi mysql nya ada dimana jadi disini foldernya itu adalah di usrpin jadi kalau saya klik-klik browse nah disini ada keterangan usrpin kalau kita misalkan klik at home tidak muncul nah kalau di Linux dia posisinya di usr bin dari dalam cembin ini itu akan ada yang namanya mysql mysql saja mana nah yang ini ya mysql yang ini Nah kita akan mengarahkannya ke sini tapi kalau misalkan teman-teman teman-teman menggunakan OS Windows ataupun yang larakon ataupun yang sem silakan nanti arahkan sendiri di mana posisi file mysql nya begitu teman-teman yang menggunakan OS Windows saat import database dengan si dpvar ini nanti tidak perlu lagi mengatur di lokal klien ya karena nanti saat mengimport di otomatis mendownload native klien file-nya ya seperti yang saya tunjukin sekarang jadi teman-teman tidak perlu mengatur secara manual sehingga nanti ketika import si lokasi lokal klien itu otomatis terisi ataupun sudah dikonfigurasi oleh larakon dan si retabitnya ada sedisi dpvarnya sorry jadi otomatis saling detek dimana posisi mysql nya nanti ketika proses import berjalan dia dulu dulu kemudian ini jalan lagi sampai ke proses restoring ya sehingga terakhirnya nanti dia seperti ini hasilnya jadi tasnya itu komplit selesai maka jadi proses import abisnya udah bisa dikatakan finished Oke ya mungkin ini saja ya dari saya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati